Pondok Pesantren Tafid Zulhuran, PPTQ, Multazam Bontonompo Kabupaten Goa menggelar wisuda akbar angkatan perdana, Sabtu 24 Juni 2023 di Hotel Horizon Ultima Makassar, dengan mengusung tema, meningkatkan motivasi belajar dalam menjaga dan mengamalkan Al-Quran. Wisuda akbar angkatan pertama ini mengukuhkan sebanyak 72 santri dan santriwati, sebagai wisudawan dan wisudawati penghafal Quran yang terdiri dari empat kategori. Di antaranya penghafal 5 Jus sebanyak 23 santri, penghafal 10 Jus sebanyak 19 santri, penghafal 20 Jus sebanyak 8 santri, dan penghafal 30 Jus sebanyak 21 santri. Wakasek Kurikulum PPTQ Multazam, Supriyadi SPDI mengatakan ke-72 wisudawan dan wisudawati, merupakan hasil pembinaan melalui kelas akselerasi, atau kelas percepatan belajar. Mereka digodok untuk mampu menyetor hafalan Quran antara 5 sampai 7 halaman per hari, sehingga target hafalan dalam satu semester yang sedianya 6 bulan, dapat dipercepat menjadi 4 bulan. Perlu kami laporkan bahwa jumlah wisudawan dan wisudawan di hari ini, itu berjumlah 72 orang. Dengan pencian, kategori 15 Jus berjumlah 23 orang. Kategori 10 Jus berjumlah 19 orang. Kategori 20 Jus berjumlah 8 orang. Dari kategori 30 Jus, itu berjumlah 21 orang. Ke semua santri wisudawan dan wisudawan di hari ini, Alhamdulillah mereka semua itu adalah masuk kelas akselerasi, masuk kelas percepatan yang dimana mereka digodok untuk menyetor hafalan mereka kurang lebih 5 sampai 7 halaman per hari. Dan Alhamdulillah selama 4 bulan, Alhamdulillah hasilnya bisa seperti ini. Direktur PPT Kimultazam, Muhammad Syahrul Habib, SHI, MMPD, mengisahkan perjalanan PPT Kimultazam yang baru seumur jagung, yakni kurang lebih 2 tahun. Namun Alhamdulillah PPT Kimultazam sudah mampu melahirkan dan mengukuhkan 21 wisudawan dan wisudawati penghafal Quran 30 Jus. Hal ini tak lepas atas kerja-kerja maksimal dari seluruh pengasuh dan pembina yang ada di PPT Kimultazam. Dan yang lebih membanggakan karena rata-rata para santri dan santriwati mampu menghafal Quran 30 Jus dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 19 bulan. Perjalanan kita di Pondok ini baru seumur jagung, baru mau jalan 2 tahun. Tapi Alhamdulillah kita buktikan bahwa keberadaan kita di Pondok kita maksimalkan dengan luar biasa. Dua tahun ini, Alhamdulillah 21 orang, santri 30 Jus, kita akan saksikan pada hari ini, mereka diri sudah. Yang perlu saya sedikit singgung dan informasi kepada Bapak Hadirin tamu undangan, waktu menghafal nyalaan ini yang juga produksi ini, rata-rata hanya 1 tahun 7 bulan mereka selesai hafalannya. Karena di bulan ke-7 ini baru kita meningkat usia 2 tahun di Pondok kita. Kemudian juga beberapa kategori yang mengikutinya, ada yang 20 Jus, ada yang 10 Jus, dan ada yang 5 Jus. Sementara itu, Ketua Yayasan Al-Kahar yang diwakili Haja Duyana Purnamaulan Eskom, memaparkan bahwa Yayasan Al-Kahar yang didirikan pada tahun 2002, saat ini menaungi 4 lembaga pendidikan. Antara lain, SMA dan SMK 3 Tunggal 45, SMP Islam Terpadu Multazam, ketiganya berpusat di Makassar, serta PPTQ Multazam yang berpusat di Bontonompo Kabupaten Goa. Hajah Duyana menyampaikan ucapan selamat kepada para peserta wisudawan dan wisudawati. Menurutnya ini adalah momen luar biasa, kado luar biasa yang tidak bisa ditakar dengan materi. Momen haru yang syarat kebanggaan, hanya mampu disambut dengan air mata kebahagiaan terutama bagi kedua orang tua dan keluarga. Wisuda bukan akhir dari proses aktivitas dan program para santri dan santriwati di Pondok, melainkan langkah awal menuju pada tantangan, dan proses yang lebih berat ke depan. Mulai dari tantangan dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Perlu saya sampaikan bahwa Yayasan Pendidikan Al-Kahar ini berdiri sejak tahun 2002. Bergerak di bidang pendidikan menangi empat jenjang lembaga pendidikan antara lain, SMK Teritunggal 45 Makassar, SMA Teritunggal 45 Makassar, dan SNP IT Mutasar 45 Makassar. Dan yang keempat yaitu Pondok Pesantren Tafisul Quran Mutasar di Botolokok, Kapanen Goa. Hari ini kita akan saksikan bersama para santri, santriwati, Binaan Pondok Pesantren Tafisul Quran, yang sudah menghafal Al-Quran dalam kategori 30 Jus, 10 Jus, 20 Jus, dan 5 Jus, hanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Saya ucapkan selamat kepada para santriwan dan santriwati, yang sudah menyelesaikan hafalan kategori 30 Jus, 20 Jus, 10 Jus, dan 5 Jus. Dalam waktu 1 tahun anak bulan, ini sungguh sangat luar biasa, ini adalah kado yang luar biasa, yang tidak bisa diukur dengan mandiri, hanya bisa diukur dengan air mata kebahagiaan, bagi kedua orang tua dan keluarga anak-anakku sekalian. Bukan hanya bahagia, tapi merasa bangga dan dimuliakan oleh Allah kelahiran kelahan, yang merupakan hadiah buat orang tua yang paling berharga di dunia dan kehadiran, mahkota yang menghanti kedua orang tua anak-anak di sana, yang lebih terang cahayanya dari matahari, dan menjadi syafaat bagi anak-anakku. Menghafal Al-Quran bukan hal yang mudah, tapi mempertahankan hafalan jauh lebih susah. Maka dari itu, anda harus mengulanginya atau merajaah. Selain itu, anda harus jaga hati dari dosa. Wisuda bukan akhir dari proses aktivitas dan para program Satriwan Satriwati di Pondok. Tapi ini barulah ke awal menuju pada tantangan dan proses yang lebih berat ke depan. Mulai dari tantangan dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Karena lelah Hafiz dan Hafizah tidak mudah menjaganya dengan situasi dan kondisi saat ini yang memudahakan kita seiring dengan pertumbangan usaha. Acara yang dikemas secara apik, diselingi pertunjukan beragam seni bernuansa islami persembahan para Satri dan Satriwati. Seperti nasyid kreasi, musikalisasi puisi, ceramah berantai dan lainnya. Senyum sumeringah yang terpancar di wajah para wisudawan dan wisudawati, kala berbaris mengikuti prosesi penyematan selempang kelulusan, berubah seketika menjadi hening dan penuh haru. Satu persatu dari mereka, dengan mata berkaca-kaca, melangkah perlahan menghampiri kedua orang tua masing-masing, sembari kedua tangannya menggenggam mahkota. Selanjutnya mahkota tersebut diletakkan secara perlahan di kepala orang tua mereka. Tangis haru, bangga dan bahagia tumpah menjadi satu. Ketiganya larut dalam dekapan. Penghafal Quran adalah manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang secara lahiriyah diberi kemampuan untuk mengingat ayat-ayat Al-Quran, dan salah satu keutamaan para penghafal Quran adalah mempersembahkan mahkota untuk orang tuanya di akhirat gelak. Oleh karenanya, impian terbesar bagi para penghafal Quran adalah mempersembahkan mahkota untuk kedua orang tuanya sebagai wujud pengabdian dan memuliakan orang tua. Pada penghujung acara, PPTK Multazam memberi apresiasi dan penghargaan kepada dua orang wisudawan dan wisudawati terbaik, masing-masing kepada Muhammad Fahid Afif dan Hasrah Aulia Ramli. Jadi bismillah, perlu saya sampaikan kepada hajir dan sekalian kepada Rantau Santri, bahkan kepada Nanda Santri dan Santri Wadi bahwa yang di depan ini, dua orang santri terbaik dari putra dan putri 30 juz. Jadi terus terang mereka tidak tahu ini hasilnya, baru hari ini dia tahu. Karena kita memang merahasiakan siapa yang menjadi santriwan terbaik. Nah ini perlu juga saya sampaikan bahwa ada tiga indikator penilaian kali. Jadi bukan cuma saya yang menilai, tapi semua pembina, semua hafiz, semua penghasis itu menilai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!